hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jamah Hai wabarakatuh Hai mengenai bab Hai menerima hadiah Hai dibolehkan dengan hadiah dari orang-orang non-muslim Sampai pun menolak pemberian Sampai pun pemberiannya Dari orang Yahudi Sampai pun ada wariah Tadi Berkenaan dan keinginan Membunuh beliau Membunuhkan rancun kepada zaki Yang akan dimakan Maka beliau pun menerimanya Walaupun sudah hanya membuat sedikit Dikasih tahu oleh malaikat Yang buat dijalannya dengan rancun Sehingga beliau tidak Meneruskan makannya Tapi di awal Beliau menerimanya Yang menerimanya Mereka menerimanya Ini benar hadiah Kalau sesama Tau Muslim Dari situ Dihambilkan lagi Untuk kita saling menerimanya Kepada sesama Tau Muslim Yang akan kasih sayang Tercipta Bagi orang-orang yang tidak mampu Terlalu hadiah ini kan Sitarnya umum Tidak Ini yang dikhususkan Bagi orang kaya Bagi orang Bagi kita hadiah Maka dia menerima Bagi orang miskin Bagi hadiah Menerima Kalau orang kaya Bagi saudara Dia menerima Bagi orang kaya Bagi hadiah Bagi hadiah Tetangga Bagi orang kaya Bagi 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 Biasa-biasa saja Bagi hadiah Bagi sama dia Bagi karena kita pulang kampung Bagi khas yang di kampung Yang mungkin Dia akan memandu Sumpai sejarah Kita berikan Sebagai bagian dari Agar saling mencintai Bersama Tau Muslim Ini merupakan Tentara yang Diteritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diteritakan oleh Rasulullah Saling Memberi hadiah Berikutnya Bab Sibabun Muslim Fusuk Untuk Yang merupakan Bahwa Mensalah Orang Muslim Itu bagian dari Lokasikan Menceritakan kepada kami Kata beliau Ibrahim bin Musa Berkata Menabarkan kepada Yahya bin Zakaria Bin Abi Zalida An Zakaria Dari Zakaria Dari Yahya bin Zakaria Berarti Dari Bapak An Abi Ishaq Dari Ishaq Dari Abi Ishaq An Muhammad bin Sa'id Dari Muhammad bin Sa'id An Abihi Dari Ayah Mereka mendapati ilmu Dari Ayah Mendapati ilmu Dari Ayah Jadi mereka Lebih senang Membariskan kepada Anak ilmu Lebih daripada Harta Harta Yang habis Tapi kalau ilmu Kita menjadi Amalud Salih Bermanfaat Amalud Salih Yang terus-menerus Jadi Anak dan ayah Yang luar biasa Tadi Yahya bin Zakaria Yahya Mendapati dari Zakaria Zakaria Seorang Perawi juga Demikian pula Muhammad bin Sa'id Muhammadnya Merekaan hadis Ayahnya Sa'id Ini juga Merekaan hadis Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mencela orang muslim Adalah Belajian dari Kefasika Buatan tercelah Jadi Maki Rahmatullah Maki Kita hindari Mencaci Maki Orang muslim Yang tidak selayaknya Kita Mencaci Maki Mereka Jadi Mengumpah Jelah Ya Berarti Berarti Perkara yang Bersudai Orang muslim yang lain Mereka Mereka Tidak 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 Belakuk Bersudai Dan Bersudai Mestinya Kita sadar Dengan apa yang sering kita ucapkan Berbeda dengan Apa yang kita Akhubat Ya Sering Bersudai Mengusapkan Kita Tiap jumlah itu Mengamini Apa doanya Allah Mufiril muslimin Wal muslimat Ya Allah Ampuni Doa Ampuni Dosa Siapa orang muslim Dan muslimat Orang Mumin Dan Muminat Siapa Yang muslim Kita Siapa mereka Ya Seluruh Di dunia Doa itu Adalah Untuk Orang muslim Se dunia Orang Mumin Se dunia Bahkan Al-Akhya Imin Hul Wal Al-Wa Yang hidup Di kalangan mereka Sudah mati Ini kita Sudah Mendoakan Maka Mestinya Tidak ada Kita Orang Membuat Faksik Depada Sesama Tunggu Dengan Selam Mengunjing Dan Sejenis Karena Kita Sudah Mendoakan Dan Kita Menanggir Agar Mereka Dih Hapuskan Dosa Dosanya Mestinya Kalau kita Tentu Dengan Orang muslim Siapapun Maka Kita Melakukan Kebaiknya Minimalnya Tidak Tidak Menggabung Mereka Dengan Risan Dan Tangat Minimalnya Kita Al-Muslim Minimal Al-Muslim Man Salir Al-Muslim Mil Di Wahid Orang muslim Selamat Dari Gangguan Risan Dan Tangat Kalau kita Kemana Mana Kalau kita Di Indonesia Mayoritas Mereka Maka Yang Hati Dalam Hati Kita Mereka Muslim Di Jalan Rekontor Itu Yang Kanan Tidak Diatir Wabuk Yang Usdi Doa Jangan Kita Mendoakan Bukankah Kita Sangat Bahagia Ketika Ada Orang Memucapkan Ashab Allah Al-Hak Lattah Kita Sangat Bahagia Kita Bertahbir Pada Dia Sehadap Sekali Kita Sudah Sangat Sangat Padahal Mereka Yang Sering Kita Jumpai Mereka Sudah Sahad Sekian Kali Di Mereka 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 Sahad Mereka Baca Sahad Sekali Baca Sahad Karena Dia Masuk Selamat Kita Sudah Senang Bahagia Kita Ucapin Selamat Kenapa Kita Tidak Lebih Bahagia Lagi Dengan Orang Yang Sudah Sekian Lama Mengucapkan Kalian Lagi Salah Salah Hidat Membedakan Siapapun Jadi Kalian Para Sahabat Dalam Berbaik Bahkan Justru Kepada Orang Yang Lemah Secara Iman Lebih Banyak Mereka Agar Mereka Keluar Ke Iman Nanti Tidak Mereka Tidak Tidak Sampai Nereka Keluar Tidak Memang Sepat Nanti Tidak Mereka Saya Menyampikan Kalau Kita Pergi Kalau Kita Ketemu Dengan Siapun Kita Mereka Muslim yang mayoritas muslim maka yang nambah kalau mereka sakititas kalau mereka bahagia kita bahagia begitu harusnya begitu dan kalau mumin orang mumin dan mumin yang itu seperti satu tubuh mereka mumin terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada yang sama pada diri kita, kita tidak banyak kita doakan mereka kita bantu mereka itulah seorang muslim bukan? lagi seorang muslim orang muslim itu minima orang muslim yang melahir selamat dari gambar gambar di sana itu minima kalau tidak bisa memperli menjaga diri-gambar jadi orang muslim itu untuk orang yang muslim lainnya selamat dari gambar di sana ya gambar di sana banyak macam mohon dan juga gambar tangan sekarang gambar tangan itu lumayan meminta diri-gambar tangan meminta diri-gambar tangan meminta diri-gambar tangan yang berdakwa menyebarkan islam ini untuk kebaikan mereka ini benar-benar senang bahagia dengan manusia yang masuk ke dalam agama Allah ini bukan malah menjadikan mereka jauh dari agama islam jauh dengan agama islam ini adalah mayoritas muslim ketika kemana-mana yang kita muslim jadi kita muslim tan muslim kalau tidak berbuat baik kalau tidak bisa terbuat baik menahan diri-gambar tangan bukan berbunyi berbuat itu yang aktif kalau tidak bisa aktif minimal masih terus sudah mengganggu orang tidak mengganggu orang lain itu sudah luar orang-orang biasa termasuk bagian dari keimanan ini Rasulullah SAW yang bersabda Allah ilai yukumullah ilai yukumullah ilai yukum kilaman ya Rasulullah walalladiyalladiyy yakma'la yang menjadikan bahwa itu demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman sampai tadi bersabda tiga kali jadi ditanya siapa yang dimaksudkan yang tiga beriman maksudnya tidak beriman sempurna dan kemudian dia khasir juga itu orang yang tetangganya tidak aman dari dari bagiannya karena anak kepeis tetangganya tidak aman lagi dengan kepakanya lagi dengan sering ngomel-ngomel nyakukannya kalau jadi ya tetangganya tidak aman maksudnya tetangganya tidak aman orang ini tidak beriman dengan baik bukan dakhir bukan dakhir berikan Allah layu binu itu tidak beriman jaman hanya tidak beriman dengan sempurna bukan menyadakan iman secara sempurna karena ini kita menjawab orang kewaris yang berpaksa orang-orang muslim hanya dalam sebuah musa yang ini tidak beriman jadi maknanya tidak beriman dengan sempurna kita berpaksa kita berpaksa kita berpaksa dan menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kerusakan diantaranya mencelah terbanyak kerusakan-kerusakan ini karena selahan satu dengan yang lain yang zaman sekarang itu memang kalau dulu ada tapi sekarang ini tambah parah tambah parah orang yang telah satu dengan jika bukan bidangnya kita tidak bisa ikut urusan nah kita ini semua kita oposisi kita ikut mimbrum dalam sesuatu hal sebenarnya kita juga tidak begitu pahala misalkan ketika perdebatan antara peserta bangkitan bukan bisa tidak usah ikut ikutan itu perdebatan antara peserta kita tidak faham tidak tidak usah ikut ikutan sepertinya malah lebih paham bagi peserta itu kalau ditanya namanya itu tidak apa baik kita belajar belajar nah dini dan Islam itu juga berdebatan itu di'amalkan dia mensalik jadi di'amalkan Allah Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini walaupun hadis ini dikeruskan dalam jiwayat yang lain terseduk dunia muslim musuh wakiddah luhuh luhuh mencelah orang luhuh termasuk pasirnya termasuk berbuatan dan Allah menimbulkan mereka beriman dan jika juga kelompok-kelompok beriman Allah masih memiliki mereka beriman padahal mereka sangat beriman hanya kalau dia memahami yang bukan bidang antar dasar ilmu yang benar maka itu merupakan kekuatan besar-besar ya, kekuatan besar-besar baik, yang berakhir Muhammad Allah SWT sampai pada hari ini masih ada beberapa hadis yang ada dalam titik panjang ada tujuh hadis kita juga mengembangkan kekuatan besar-besar ilmu yang benar-benar ada yang belum sampai ilmu yang ada di situ kita juga dulu kadangkala ilmu yang belum sampai ya, kita masih kadangkala dalam satu sisi kita jahil ya kita sepenuhnya jahil juga kita pernah menjalani dunia dan mereka orang-orang ispria kita juga sama mereka mungkin belum ngajih belum belajar tapi mereka masih bergantian-gantian contoh yang bukan ada orang tentang belajar ngaji, baca, baca, perabatan ketika kamu berangkat haji ketika kamu berangkat haji jadi selama ini dia itu tidak pernah bisa baca Tuhan ketika kamu berangkat haji Indonesia yang sudah lima puluhan ya perlu belajar baca yang kayak gini kan berangkat itu aja masih penting masih penting Alhamdulillah di Indonesia masih mau belajar nah kalau yang tidak belajar sama sekali karena Islam juga lama masalah, 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 masalah ada mungkin banyak tapi ketika ada kemauan kalau si orang dengan pengalaman yang berbeda maka kita harus memahami dan kita memberikan semasa berhubung berikan tanggung kepada orang-orang yang lain yang mengalami hal-hal yang mungkin menurutnya ini nabas kita doa terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.